Apa ternyata diem-diem jenengkan juga mengemari parfum faronsi nanti ini? Parfum enteh itu abal-abal. Itu adalah sintetis dan lebih sering adalah sintetis artifisial. Pada mulanya tip itu memang harus harum, namanya juga minyak wangi. Tetapi ini faedahnya kebaikannya bukan sekedar dari harumnya. Sehingga walaupun baunya sama, tetapi tidak dapat diwakili oleh bahan-bahan yang lain. Yang bukan termasuk tip. Selama ini banyak muslimin yang melihatnya sudah, pandangannya sudah buruk duluan. Anak sekarang menyebutnya ilfil, sama minyak wangi sebagai sunnah. Disebabkan yang mereka temukan selama ini, yang dianggap sebagai sunnah, itu bukanlah parfum sunnah. Bukan termasuk tip. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita dalam bincang istimewa spesial tentang wawangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk meneladani Rasulullah s.a.w. termasuk dalam berwawangi. Ustaz, kemarin kita sempat bincang parfum-parfum Fransi. Fransi. Nah, saya itu kan pernah ini ketemu sama satu di antara di tempat jenengan. Apalagi ternyata diem-diem jenengan juga menggemari parfum Fransi nanti ini. Karena saya mau belajar, maka saya perlu memastikan. Sebagaimana ketika saya mengatakan Zakharon, Zakharon itu seperti apa? Bagaimana saya bisa menceritakan sifat-sifat Zakharon? Bagaimana saya menerangkan ini yang asli dan ini yang palsu? Kalau saya tidak punya yang asli dan tidak punya yang palsu. Karena tempat jenengan mesti ingat ya, ada Zakharon. Ya, betul. Yang dipakai dukun, yang ternyata 100% palsu. Sintetis artifisial, kualitas rendah lagi ya? Kualitas rendah lagi. Atau yang dipakai untuk menulis jimat. Itu kan abal-abal semua. Tapi saya perlu beli, walaupun saya sudah yakin bahwa itu kualitasnya sangat jelek. Begitu pula ketika membicarakan mengenai misik, ta'rifnya seperti apa, kemudian penjelasan para ulama bagaimana, penjelasan lebih jauh seperti apa, lalu cirinya bagaimana, di mana mendapatkannya, dan pada akhirnya saya berusaha mendapatkan, walaupun pada awalnya itu sangat sedikit. Tetapi saya perlu memastikan bahwa ini yang sesuai dengan kriteria itu. Yang asli itu begini. Sehingga karena itulah, contohnya ketika saya mengatakan, T. Ibu Nisa itu bukan tidak ada baunya. Karena kalau tidak ada baunya, bukan minyak wangi namanya. Pewarna pakaian misalnya. Itu jelas ada warnanya. Dan tidak ada baunya. Jadi karena itu, untuk bisa mengatakan seperti itu, maka saya harus mencari, menemukan. Begitu pula ketika membandingkan. Ada, kemarin kita sempat berbicara tentang eau de parfum, extra de parfum, dan nanti ada lagi yang disebut sebagai konsantre. 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 Apa pula ini? Atau misalnya kita mendapati yang ada label extreme. Extreme itu misalnya, ada eau de toilet, atau bahkan bukan hanya eau de toilet, ada eau de toilet extreme. Atau misalnya eau de parfum extreme. Extreme itu kurang lebih sama dengan intense, apa namanya, namanya juga extreme. Extreme. Itu bukan berarti bahwa konsentrasinya itu jauh lebih tinggi, tidak. Tetap saja dia termasuk eau de toilet. Misalnya eau de toilet extreme, atau eau de parfum extreme. Maka ini memang extreme, bukan extreme. Kalau itu bahasa Inggris, extreme. Walaupun maknanya extreme adalah extreme. It's an extreme perfume. Tapi sebenarnya bukan perfume. Belum sampai ke parfum. Belum sampai ke parfum. Kan baru eau de parfum. Kalau ini namanya parfum. diterjemahkan menjadi parfum. Alias essence. Oh, essence. Itu maksudnya parfum. Essence. Itu artinya, apa namanya ya. Kayak essential oil gitu ya. Essential oil. Jadi minyak wangi yang masih murni. Tidak ada campuran apapun itu. Oh, itu disebut essence. Essence. Atau yang parfum. Iya, essence. Pada awalnya fragrance pun maknanya serupa. Tapi sekarang fragrance itu menjadi kode menjadi identitas bahwa kalau pakai fragrance itu misalnya parfum. Parfum dalam kurung fragrance. Itu berarti itu berarti yang dimaksud adalah parfum intih itu abal-abal. Itu adalah sintetis. Dan lebih sering adalah sintetis artifisial. Sintetis. Berbeda lagi kalau fragrance dalam kurung parfum. Parfum. Itu artinya ini walaupun tidak dapat sepenuhnya dikatakan bahwa itu alami tetapi ini masih agak-agak apa namanya ya. Tapi yang saya tekankan justru begini. Nah, kalau kita lihat berbagai macam minyak wangi dari Perancis, dari, nanti ada lagi dari Amerika dan yang lain-lain itu yang tempoh hari sudah sempat kita apa, bukan coba ya karena beberapa kurang. Tapi ada yang sempat disemprotkan juga walaupun tidak ke badan, tidak ke pakaian. Kita melihat yang disebut misalnya Oh The Toilet Extreme itu harganya jauh lebih mahal. Padahal tetap saja dia The Toilet. Jadi disebut Extreme itu bukan karena volume atau tingkat konsentrasi termasuk disebut sebagai concentré. Itu bukan karena konsentrasinya walaupun disitu menunjuk pada konsentrasi ya. Concentré. Tetapi bahwa ini memiliki bau, memiliki ketahanan, memiliki intensitas bau yang lebih kuat dibanding yang lainnya. Misalnya karena perbedaan bahan atau karena ada penguat yang lainnya. Jadi itu tidak selalu menggambarkan lebih bagusnya kualitas atau lebih tingginya apa namanya konsentrasi dari wangi yang dipakai. Tidak. Nah, karena itu yang menjadi pertanyaan adalah kalau misalnya dengan toilet ada yang mahal sekali. Atau extra de parfum. Walaupun extra de parfum itu menurut ketentuan dari IFRA, International Frugrance Association tahun 1957 itu sudah cukup untuk disebut sebagai parfum murni dengan hanya 20 persen. Tapi tetap saja kan itu 80 persennya bukan. Iya, iya. Artinya harusnya kalau jujur ya bahwa yang disebut murni itu harusnya seluruhnya itu ya. Istans atau parfum itu harusnya itu tidak boleh ya. Nah, ala kulihat itu dunia mereka. Kepentingan kita kan sebenarnya adalah bagaimana kita memahami tuntunan agama kita ini. Dan justru disitulah Masya Allah kita merasakan bahwa pada mulanya tip itu memang harus harum namanya juga minyak wangi. Tetapi ini faedahnya kebaikannya bukan sekedar dari harumnya. Sehingga walaupun baunya sama tetapi tidak dapat diwakili oleh bahan-bahan yang lain yang bukan termasuk tip. Cuma titik tekan saya adalah saya punya beberapa kali punya beberapa pengalaman. Misalnya ada yang ketika umroh barang saya lalu bincang-bincang yang disukai apa disebutkanlah merek-merek tertentu bahkan ada yang menjadi anggotanya sampai ada loyalty clubnya Anggota dari parfum Iya loyalty club berarti kan sudah fanatik gitu ya semacam fans clubnya lalu saya tanya yang disukai apa jenisnya apa misalnya ada merek ini lalu mengeluarkan varian jasmine jasmine oh jasmine berarti kalau kita kita ingat pada fragrance wheel pada roda wangi itu rumpunya berarti sini lalu saya coba saya kenalkan dengan almas mum mawar yang baunya mirip melati dan juga saya kenalkan pada melati yang murah yang asli yang murah dan yang murah yang murah bukan jasmine malaki yang mas mas tidak ada disini selain kita mencoba nanti lain waktu kita menjoba ternyata pengalaman beberapa orang itu begitu mencoba yang murah saja yang murah saja harganya 138 rial malah ada yang menjual lebih murah tapi yang memang bagus ya itu jasmine bukan jasmine malaki bukan royal jasmine beberapa menyampaikan jasmine yang bagus itu kan kalau sudah diskon cuma lima puluhan rial itu kalau misalnya itu saja kalau dicium sama yang pecinta aroma jasmine tadi sudah pengakuan mereka misalnya mengatakan ini setelah saya mencoba pakai ini kok jadi parfum saya kok jadi kualitasnya berkurang kok jadi enggak enak poin saya adalah selama ini banyak muslimin yang melihatnya sudah pandangannya sudah buruk duluan anak sekarang menyebutnya ilfil sama minyak wangi sebut sebagai sunnah disebabkan yang mereka temukan selama ini yang dianggap sebagai sunnah itu bukanlah parfum sunnah bukan termasuk tip misalnya parfum-parfum yang disebut parfum Arab tapi produksi India dan India yang sifatnya sintetis artifisial yang jangankan kena kulit wadahnya saja enggak tahan bisa melepuh kerdusnya itu bisa juga melepuh itu saja enggak tahan menderita membawa beban sintetis artifisial apalagi kalau kena kita itu kan kalau dipakai agaknya baunya seperti apa namanya ditonjokin orang oh hidung ini rasanya rasanya mau berlari kemarin lagi ini yang banyak dikelirukan seolah-olah itulah namanya minyak wangi sunnah itulah namanya parfum sunnah padahal bukan itu sendiri bukan termasuk tip itu memang termasuk iter karena iter kan segala sesuatu yang wangi walaupun sebenarnya kalau mau disiplin itu harusnya enggak dapat dikategorikan sebagai iter karena bauan yang bikin tidak nyaman bikin orang terganggu itu bukan termasuk iter seharusnya tapi ala kulihal anggaplah termasuk iter nah artinya sebenarnya kalau kita ini mau memahami mau mengenali kenapa ngapain kita keluarkan uang banyak-banyak untuk sesuatu yang tidak bermutu ngakunya parfum padahal cuma 5% walaupun bukan parfum tapi eau de toilet atau bahkan eau de parfum tulisannya saja bukan parfum eau de parfum eau itu artinya air atau cairan artinya yang lebih banyak cairannya cuma ada wawanginya jadi ini kan kita menganggap parfum itu kan mirip ada kopi saset instan kandungan kopinya cuma 2% tapi disebut kopi padahal 98% yang lainnya tadi bukan kopi bukan bahkan yang 2% ini pun nanti perlu ditanyakan lagi karena ada kalanya 2% perisah identik kopi nah berarti belas gak ada kopinya nah itu dia sebagaimana ada eau de toilet wah campurannya yang alami ditunjukkan sekali alkohol dari sayuran gitu ya masih dari bahan-bahan sayuran tetapi kemudian wawanginya justru sintetis artifisial ya kayak perisah tadi ya perisah padahal kan sangat berbeda jadi karena itu kenapa kita tidak mulai mencoba sebagian merasa bahwa ini yang saya jumpai ya saya jumpai ada orang-orang yang merasa waduh kalau seperti itu kan kurang elegan maksudnya kurang elegan gimana ya kalau ditanya orang baunya kurang kompleks oh sangat banyak misalnya ini Masya Allah ini ini termasuk yang cukup kompleks ini campuran antara ud gaharu kemudian ada ambar ud gaharu ambar aduh jagoan-jagoan parfum ada misiknya misik juga ya dan ada beberapa lagi yang lainnya Masya Allah nanti ada lagi yang campur dengan madu itu ini termasuk parfum parfum essence parfum essence tip ya tip tip dalam konteks ini ya karena yang mereka sebut parfum pun boleh jadi gak mesti pure ya walaupun kalau puncak puncaknya tetap-tetap sama yang alami yang apa namanya yang dianggap sebagai papan atas itu cuma dengan harga akhirnya jauh jauh lebih mahal nah jadi kalau kita mau cari yang complicated yang inti syarul iternya itu kuat inti syarul iternya ini nah ini beberapa kasih tanyakan ada gak yang persebarannya itu jauh dan kemudian bertahan lama orang yang sudah pergi bautnya masih ada bukan cuma ada banyak itu inti syarul iternya sebagaimana kita bahas tempoh hari ada tiga macam ada yang orangnya belum nyampe baunya sudah nyampe Masya Allah ada yang orangnya sudah pergi bautnya masih tertinggal ada yang dua-duanya oh karena memang persebarannya jauh persebarannya jauh jadi mendahului tapi secara umum secara umum artinya tidak memastikan bahwa yang inti syarul iternya kuat itu ya belum nyampe baunya sudah sudah datang sudah datang sudah memberi kabar keharumannya dan ketika sudah pergi masih tertinggal masih meninggalkan jejak kebaikan Masya Allah itu yang inti syarul iternya kuat dan itu itu kita menemukan di dalam khazanah kewangian yang sesuai dengan tuntunan itu banyak sekali dan kalau kita ingat contohnya yang terbaik itu saja Rasulullah tapi dia terdapat suhaban juga kita temukan hal serupa cerita lumayan populer yang Musa'ab bin Umar Masya Allah berarti memang Ustadz kita harus berserius mengikuti telat dan Rasul dalam berwawang ini dan kalau kita itu bersungguh-sungguh disitu nanti sebenarnya otomatis kita itu akan mulai tidak cocok badan kita menolak hal-hal yang sebenarnya palsu-palsu tadi ya kalau kita ini sudah semakin akrab dengan yang baik yang gak baik dengan sendiri kita sudah gak merasa nyaman ini penting ini ya jadi kalau sudah akrab dengan wawangi yang baik yang tip maka otomatis yang palsu yang sintetis artifisial itu badan kita menolak ya hidung kita berontak Masya Allah demikian semoga informasi ini bermanfaat semoga makin meneguhkan keyakinan kita kemauan kita kesembuhan kita untuk berwawangi sesuai dengan tuntunan Nabi wa bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati